Di lain pihak, calon wakil presiden nomor urut satu, Muhammad Iskandar, menyebut netralitas itu mutlak. Kalau tidak, katanya pemilu menjadi tidak indah. Muhammad bilang, ASN, polisi, TNI, dan penyelenggara pemilu harus netral. Menurutnya pemilu yang dilahirkan dengan adil akan memperkuat pemerintahan baru sebab siapapun yang menang nantinya akan mendapat dukungan yang kuat. Yang penting sekarang semua harus belajar dari kesalahan. Netralitas itu mutlak. Kalau tidak, pemilu kotor. Kalau pemilu kotor, Indonesia hancur gara-gara titik nol demokrasi. Wasit semuanya harus fair. ASN, polisi, TNI, KPU, semua harus betul-betul menjaga. Bukan untuk soal amin, tapi soal pemilu yang dilahirkan dengan fair akan memperkuat pemerintahan baru. Siapapun yang menang nanti akan mendapatkan dukungan kuat dari semua pihak. Legitimate namanya.